selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehinggalah perkataan beliau dan lagi adalah yang demikia dan lagi adalah yang demikia oleh yang memuduh keugama Islam sebab tiada ia amabil ma'ruf an-nahi dari anil mungkar maka yang demikia itu dosonya amat besar lagi balonya umum maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja dan hulu bala hulu bala maknanya askar-askar dan lainnya bahawa menyuruh mereka itu raja-raja ataupun hulu bala dengan belajar dengan dikeras yakni dipaksa dan dengan menakuk yakni mengancam akan mereka itu raja orang yang ada kuasa majlis agama kena bersungguh paksa rakyat itu belajar agama dia suka dia tak suka pastika masyarakat itu belajar ilmu agama bukan kata suruh bukan kata sedia bahkan paksa siapa dia tidak lepas ilmu fardu'ain tidak dibenar ke bekerja di negara Malaysia ini dan tidak benar ke memegi sebagai jenis piti apabila sebut lagu itu maka orang pun jadi belajar ilmu fardu'ain mana kalau sedia ke tempat-tempat belajar ilmu fardu'ain tak suruh tak boleh dia kena suruh manusia ini kalau tak suruh kalau tak paksa tak akan buat kerja dia siapa dia? kerja dia orang yang ada kuasa pemimpin raja-raja menteri-menteri jabatan bahagian ini kau berapa maka kena bersungguh di dalam menyuruh masyarakat belajar ilmu agama tujuan dia supaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka kalulah dia tidak suruh berdosa dia dia lah yang menguruskan uruskan rakyat dia maka raja itu seperti ayuh nisbah kepada masyarakat seperti ayuh dengan anak maka anak kena to'ak kepada ayuh 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 kena cara kepada anak apa maksud cara kepada anak beri dia ilmu agama dan jikalau dengan perih sekalipun pakat tak sehingga mengaji ilmu agama berlaku panggil belak maria pokleh FRU pergi kapung tu tak sehingga belajar ilmu fadu'ain tembok gheh berasak ambil kayu katuk butir malah mari mengaji fadu'ain kena buat tindak ke sekalipun istihar ke perih istihar ke dorurat tu tugah macam lah tugah orang atas orang yang ada kuasa kerana mereka itu pada hukum syaruk ia meninggalkan sembahya kerana sembahya tiada sebab tiada soh sebab tiada tahu rukum sembahya atau sebab tiada kena huruf patehoh baca air banyak masalah masalah maka orang-orang yang ada kuasa kena suruh masyarakat belajar ilmu agama belajar lagu mana nak semayal jumat biasa ni mayal jumat dengan tak betul kita sebut dah dulu dah mayal dengan tak betul lagu tu maka tugah siapa dia? tugah orang yang ada kuasa kalau orang tu tak tunai ke tugah dia dia yang berdosa cuma kalau kita nak dapat pahala kita inisiatif daripada kita sendiri kita sebut dah AJK masjid buat seminggu sekali kursus fadu'ain orang ni duduk panggil wahabi duduk mengajar atas orang fadu'apa mengajar ilmu fadu'ain minggu ni panggil semua budak-budak daripada umur belasai semua kena mari masjid belakang tidur masjid kita semelih lembu sekol untuk kapung kita mari belakang kalau siapa dia yang daftar tu siapa dia yang duduk di kapung tu cik malam tu kena orang belasai kena duduk atas orang belakang nampak duduk kedai kopi pihak nampak duduk beli begah pihak kena mari belajar ilmu fadu'ain minggu depan pula pakcik umur 50 sampai naik puluh mari belajar ilmu fadu'ain kalau siapa takut malu pak tua capa dengan muda pak tua ni jadi malu orang kata ramadhan dia kata rumah ber sahaja aku kata rumah ber kerana Allah ta'ala sudahlah rumah rumah takde apa penat lah pakcik jadi orang-orang tua belajar ilmu fadu'ain inisiatif daripada EJK masjid dipanggil masjid fadu'ain itu pahala banyak jadi di Malaysia masjid itu saya jumaat semua orang muda orang tua betul berlaku betul betul rukum-rukum semuanya jumaat kerti lagu mana syarat puah hati dan tiada ia belajar mereka itu dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia mereka itu ia belajar dan wajib atas segala orang yang tahu pula orang yang tahu wajib wajib mengajar mereka itu wajib kena ajar kerana ilmu Tuhan ini adalah pemberian daripada Tuhan maka wajib dia orang yang ada ilmu memberitahu kepada orang yang tidak ada ilmu bahkan sesiapa yang menyembunyi ilmu dia dia ada ilmu tapi dia tidak beritahu kepada masyarakat itu maksud kategori menyembunyi ilmu maka Tuhan kata katimul ilmi mal'unu menyembunyi ilmu itu dilak nak jadi orang yang ada ilmu kena nasihat kepada masyarakat biarlah masyarakat panas biarlah salmo-salmo jale ketugah kalau benda itu tidak wajib maka tidak perlu mengajar duduk tidur makan nasi apa orang-orang ada ilmu itu mengajar kerana membaiki umat kerana tugas dia kena beritahu kepada masyarakat yang tidak tahu lagu mana semaya dengan betul lagu mana baca Quran yang betul lagu mana macam-macam sebab syarat hukum kerana terhenti soh jumat dengan dia dia kena carang jadi wajib habis asalnya nak semaya jumat maka apabila tak betul siapa dia tak betul orang kapung maya tak betul maya jumat kait habis orang yang ada kuasa kena suruh mengaji wajib kena suruh orang yang ada ilmu wajib kena mengajar habis kait berlaku asalnya pemerintah hidup sahaja tidur makai tidur makai kerja area muka takde kerja ada juru berlaku berlaku tak apalah tapi apabila masyarakat banyak tak betul maka wajib orang ada kuasa beri ilmu kepada masyarakat mana kalau orang ada ilmu wajib mengajar asalnya wajib mengajar tapi apabila jahil siapa tak siapa perikad tak boleh semayi jumat dia panggil ibadat kena buat ramah-ramah siapa tak boleh nak buat kalau ibadat masing-masing demo tak semayi tak soh ikut demo logik siapa amba tak boleh semayi jumat siapa kih demo amba mengajar jadi amba tak semayi jumat habis wajib habis orang lain biar buat usaha biar semayi jumat maka wajib pulak wajib orang yang tahu pulak kena mengajar sebab tak boleh orang 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 yang kena beritahu supaya semayi itu maka inilah setengah daripada sebesar besar mungkarot benda benda mungkar apa maksud mungkar mungkarot benda benda yang tu benda 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 yang agama engkar agama tak benda buat maka ni lah sebesar besar katanya syai dah maya jumat tak betul sal maka tak boleh biarlah maksiat benda mungkar buat ibadat dengan cara kaguk lagu ni mesti semua orang ada kuasa bergerak bertinduk ada ilmu kena ajar ada kuasa kena suruh maka tiada di uzu kepada kita meninggalkan dia kan jumat dan tugas tugas dan tiada orang yang tiada mengikut maka wajib pula raja raja menjanji seksa akan mereka itu dengan peredan lainnya tak tak seksa sa ma'an maka lagu mana pertama orang yang tak seksa ma'an kena cara kedua orang tak seksa ma'an masalah juga ha kena cara berlaku panggil majlis agama mari FRU tembok ke hasak ambil FRU ambil berdeh beruk gitu tak boleh tembok lah maknanya biar dia takut sekali maka wajib kita maruh akan sehingga hingga maruh maka wajib orang lain maruh kepada masyarakat yang buat kesalahan ni kecik lembut-lembut tak maruh katanya Syedawud kata ada bak ni kita kena maruh kecik serius sekali biarlah makcik nak maruh kau kecik kurang ajar kecik jangan kurang ajar maruh apa maksud maruh kecik dia tegah ancik dia dengan seksor tu tak kata kecik supuh serana tapi kita royak perkataan yang keras perkataan yang tegah supaya masyarakat jadi takut ni lagu tu tu tugas ke apa tugas orang lain kerana ni maksiat sebesar-besar maksiat seperti kita maruh ke akih orang yang membinasa ke harta kita dan lebih lagi kalau orang buat kena harta kita kita maruh kalau tak maruh kita parking kereta tiba-tiba ada lah orang tu mari ambil kaput atas kereta kita terbeloh dua kereta kita maruh kita apa pun orang kena ke harta orang tak betul semaya Jumaat orang semaya Jumaat kita tak maruh tapi kalau orang rosak ke harta kita kita maruh katanya syedah maksiat maruh lebih daripada orang orang nak harta lagi kerana orang ni menjadi binasa habis masyarakat jadi tak soh maksiat 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 kalau itu wajib kita sembah ya Zohor juga dah tak soh maksiat 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 orang pandai-pandai pun pengiling gitu wih lo dia mau pandai-pandai pandai-pandai syarat apa-apa patutlah ke mana tak boleh nak buat muka tak kerti ramah berapa orang dalam kapung kita rasa 10 orang tak sabar berkali orang pandai orang lain semua awuk-awuk awuk-awuk tak kerti penat kita penat maka boleh tak buat maya Jumaat tak boleh buat maya Jumaat apa maya Zohor lama mana dah tepat ni tak semaya Jumaat maya Zohor berat katanya Syedahud tinggal semaya Jumaat sebab tak boleh nak buat betul kau tak benda lagu ni ni Syedahud tengok sama dia zamelan ni Syedahud ni 200 tahun lebih kurang zamelan ni maya Jumaat aku tolong pakar serba pakar jubah maya tak kerti karub berlaku tak mengaku yang duduk bandar kau yang intellect kau yang ni apa dia saya CEO syarikat berapa dia ma pakai syarikat 500 syarikat PT hadap 8 juta keceh Inggris boleh biasa pergi inggris oh inggris tu tepat aku makan nasi pagi-pagi kalau aku seronok makan nasi aku pergi makan inggris tak ada sudah tu sudah tu aku pergi basuh tanya di morokko oh bisa dia ma travel kau tu travel Maya Jumaat tu Maya Jumaat apa dia apa nak nampak macam episode CEO syarikat kalau ni tanya kerja apa nampak intellect saya cikgu besar sekolah lama mana jadi cikgu besar saya cikgu besar sekolah menengah sekolah saya ketika saya pergi jadi sekolah bistari jadi sekolah intellect pergi muswara apa dia seorang yang ambil keadaan anak murid semua boleh berlaku boleh B sikit hukum bunuh bisa tak bisa sekolah hambur jadi boleh A yang berlaku tanya dia setelah baca peteho cikgu besar peteho baca sirot labi sirot labi cikgu besar huk kata bisa sekali cikgu besar atas mongkul ni huk ni intellect ni pengkaji ni research ni pegang goto pakar motivasi pakar ke apa dia semayah jemaah tak betul masyarakat intellect masyarakat educator orang ada ilmu orang ada kemajuan ada orang 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 tapi dah lebat agama tak tahu apa penat lagu tu pas lagu mana duduk bandar potok sok gikap pot sok nanya orang suruh belajar ilmu agama tak serah cukup ilmu anda buat kajian professor anda tahu habis professor saya ambil lepas kajian boleh doktor doktor saja ada neblah saya ambil doktor cj doktor semua ilmu saya bahas kajian jadi professor kajian lagu mana nak duduk di planet proto lagu mana boleh berlaku tapi rukum rukus maya rukus maya berapa dia rukus maya tak renti ambrak lagu ni tak faham aku maka lagu mana tak soh hukum dia nyanyo ni lah sebesar besar mungkah zaman kita nampak masyarakat masya Allah bijuk bijuk saja hak ni katanya syedawa tepat dia tepat kita bisa berlaku sebab dia ngaku sebab kita berlaku makcik makcik bisa syara tahu rukum sebab itu buat kita tak ngaji tahu berlaku sebab tiada diperoleh syarat soh jumat diperoleh jau' tak cukup sore mati 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 dua puluh orang pun tak jumpa cari orang atas orang paling kau ni nak buat orang cik lipat paling orang ni cik kacik paling orang ni asal dah nak kira dua puluh atas orang beratus orang tu tak reti berlaku maka orang pandai pun tak berdosa kalau tinggal Jumat dah nak main ke mana tetapi hendakilah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malas dan siap apabila orang pandai tak boleh semayal tak boleh semayal Jumat orang sendiri pun tak boleh semayal Jumat orang tak berdosa sebab orang berdosa orang berdosa belajar maka kena paksa tiap-tiap hari di telefon hello bila nak pergi belajar padu'an orang nanti lepas ni lepas lima minit makan nasi hello malah nak belajar dah eh nanti kat dulu orang baru kata masuk tandas lepas lima minit tadi pun hello eh pergi belajar padu'an kena sungguh lagu itu ni tanya padu'an lima tahun sekali eh belajar dah padu'an tak belajar tak apa dah lima tahun pula tanya belajar dah padu'an oh tak ingat Allah tak ingat awak kena ingat tu tanya pula tiga puluh tahun lepas tu belajar dah padu'an oh tak belajar lagi oh penat gitu sahaja eh ia kena sungguh belajar ilmu padu'an ni eh atas kesungguh eh menurut sekodahlah eh dan hari ia diri ke Jumaat apabila tidak soh Jumaat tak cukup syarat berdoso puluk kalau pandah-pandah pergi buat Jumaat lepas lagu mana tempat kita oh penat eh gila dia mahu rasa dia mahu duduk bandar kau oh ni masjid daerah cekat tak soh masjid daerah masjid negeri ibu negeri orang duduk kota baru cekat orang tak pandah orang kota baru orang bijuk-bijuk sahaja bijuk ke apa bijuk J kalau sadu sudah lalu kalau bijuk semua tak apa bijuk lah sudah yang sadu sudah lalu bijuk ni ke B tak ada apa lah pahala ke mana kita tengok kadai-kadai Allah en pay fa' untuk berlaku lights dia masuk ke kota zenggelu orang tak nou malah orang tak betul orang tak themselves terserah orang tak pahala menap empat apa maku kecualiti kecualiti itu kuShee menjadi maksiat yang besar kerana orang pandai tak royak royak pun tak dengar apa kakak ni yang si roya pandai dia ustaz ni nak mari mengajar fadu'ain gamuk mengajar fadu'ain yang bu saya professor saya CEO syarikat saya mendapat anugerah daripada planet Pluto orang paling bijuk sekali cekat nak mengajar fadu'ain gamuk mari nak mengajar fadu'ain yang bu ada orang kacik laku tak si belajar ilmu semayal cekat ambu tak panah ambu nak belajar tafsir hadith muslim hadith bukhari la ilaha illallahnya tipu setel rapak jik buka kata sikit-sikit tipu setel ni rapak jik rapak jik ni kalau kita habis dah tipu setel setel pun habis dah nak tipu lagi? pastinya habis dah habis dah idea dia mahu hapari parok sekali macam-macam nyanyolah masyarakat duduk dengan lagun ni jadi Syekh Daud nak uwi kita terbuka sikit pemikiran kita kita orang agama kita orang ada pengaruh guna sikit pengaruh kita guna sikit ilmu kita beki masyarakat setelah ni tak boleh bayar jumaat eh pak amba lu buat jumaat macam pak lima tahu kau dah buat jumaat ni apa hukum gabriel syarat tak tahu apa nampak lu buat pak cik Allahu rabbi eh kelip tu bukan main eh ngiling oh tak pergi jumaat kenapa dia lagi ni aku pergi jumaat ke oh saya pergi jumaat ke tak je tinggal jumaat betul betul dah salah kawai tu buat kerja eh cemaya jumaat cok kakah ni Allahu rabbi lepas lagu mana kalau huk duduk-buduk huk dengar atas maya jumaat dengar kutuboh atas mutu piuh dia serebel ni orang tu atas pala serebel duduk kaki serebel jadi kaki-kaki ni piuh duduk atas kalbok bila-bila duduk makan nasi dengar maya jumaat bila duduk neram mutu alhamdulillah oh jadi alhamdulillah bila-bila neram mutu tak tahu apa buduk-buduk lon lepas lagu mana lah tanya semayal kat takbir supaya tolong ya rabbi akidah tak penuh belajar tahu berseronok tahu bersyukur hilang tak salah nak syukur tapi kewajipan kita kena caralah ni siapa perekat tak kenal tu tak retih ibadat tak retih semayal pun ya rabbi ibu bapak lagu mana siapa anuk siapa membesar lagu tu nak marah kau siapa dia lagu ni apa yang dia mahu nak marah sangat ambo pun tak boleh maya jumaat siapa kau no ambo mengajir sungguh pun tak boleh maya jumaat tak ada orang tak ada orang tak ada orang penat lah lagu tu jadi seminggu sekali kena ngamuk sekali kena ngamuk suruh mengajir biar soh maya jumaat kita nyanyi ambo ingat soh duk semayal tak soh belakang lagu ni apa kita rasa soh kita tak tanya orang sebelum kita maya ke mana tak tanya orang ni orang tanya penat lah kita kecuali masyarakat memang tak ada lagu tu malah ngaji tapi kita kena usaha lah biar ada peningkatan sikit ni Syedahud nak suruh buka minda kita beki masyarakat kita duduk bangga lah silak terbaik bangsa yang hebat mungkin main cerama tobit orang-orang sebenarnya dia sendiri tak baca akidah tak tahu mana penat lah dia kata hara ia diri ke jumaat sebab tidak diperoleh 40 orang maka kita mengeras amar makruh ini itu terlebih awla dan afdol maka kena suruh orang mengaji kena suruh orang benar muka ni kena lara kerana wajib lagi fadu'ain atas orang yang kuasa daripada kita duduk buat ibadat yang ada yang mengata yang ada yang mengata harim mengerjakan dia istimewa lagi tidak soh sembahyai jumaat atas kau yang muktamat muktamat kata 40 eh tak apa atas pendapat do'ain kaya boleh kalau buat tak cukup 40 betul keedah dia kita kena roi kaya pendapat kalau ada pendapat tu kata buat tu jadi maksiat kena roi pendapat hukbat kita memang ada kata do' soh jadi tak jadi maksiat kalau buat ibadat maya jumat aku repak 40 betul tapi ada pendapat puluk kuat puluk tu kata jadi tidak soh eh jangan duk bahas bak muktamat tiba-tiba waktu bik pak masyarak as apa tajuk pak masyarak puluk ngolong ni tak boleh menurut masyarak syafi'i muktamat pun tak pak masyarak puluk besor demo kacap tak boleh kacap muktamat muktamat ni tak boleh kena menurut pak masyarak puluk oh jangan demo ni pelik sombong ambil ambil diri boleh makin diri boleh peksi boleh makin capur tu kita minum biar ayah tahu langit tinggi rendah lepas ni jamah langit jalan lah tu kacik diri dengan coca cola lah benda kadu makin ni tak boleh gaul sekali makin suku suku takde masalah apa ni pak mazhab oh macam orang jawab muktamat puluk salah puluk orang jawab kata pendapat muktamat salah demon kena belajar lagi siapa dia suruh orang tu belajar orang tak belajar orang jahir puluk suruh ulang muk kena belajar lagi siapa dia suruh orang jahir lah dia dia tak belajar tiba-tiba kawin ni belajar puluk tahun suruh belajar lagi puluk apa apa pak mazhab janganlah ni main-main bengaji bom mazhab syafi'i yang suka dia pak mazhab muktamat tidak muktamat pak mazhab lah ni lah ni setahil pak mazhab pula main-main jadi kalau tak bisa pak mazhab jangan buah lah ni pak mazhab berlaku mak nak 40 orang dan yang kebanyakan tiada mensabit kau yang mengesah akan dia pendapat itu ada kata pendapat ime syafi'i kau mukharraj dan jika dikata tak klik ime abu hanipah berkali syih darud berkali balas dia dia suruh pergi belajar jadi ada orang nak tuih sama-sama ngaji belakang dia mazhab syafi'i tak suruh kita ikut abu hanipah pula ini pak mazhab pak mazhab ni jangan yang mengharuhkan dengan tiga orang abu hanipah kata tiga orang bukan kata salah tapi nak buat sesu jadi dia kalau nak taklik mazhab hanapi dia ambil ismaya caru hanapi ismaya betul caru hanapi tapi ismaya tak so dia baca lagu mana ambil ismaya lagu mana tak gini hanapi kata tak so ha sudah pening maka kalau nak buat biar ikut cara dia ni nak buat nasi krabu pun jolo nak tomie pun jolo dia nombih nombih tomie tu lepas tu buat nasi nak nasi krabu boleh lagu mana kalau capu nasi krabu capu tomie nak sekali jadi krabu krabu capu tomie jadi tombu kau kau nasi kramiam kramiam bingung habis tak tahu apa tomie pun tak jadi nasi krabu tak jadi makanya huk halal dua-dua perkalu capu jadi pening pendapat apatah lagi jadi pening ngajar masyarakat ikut pak mazhab ambil ismaya caro lain soh batal caro lain khusbah lagu lain setuh perempuan lagu apa nak berkubah habislah jawab tak ada masyarakat orang dulu beramah dengan lagu ini orang dulu kalau hanapi hanapi maliki maliki cara dia tak ada lagi beramah capu ikut dia mana ada maka sebab itulah ulama sebut ada satu golongan orang mengaji pekoh ini orang kata ulama kata nama dia dipanggil tatab rukhasi orang yang suka ikut benda mudah dari pekoh ambil dari bak ni ambil bak ni pekoh ambil orang maka katanya apa hukum tatab rukhasi ni dari ilmu pekoh har kerana apa kerana orang yang cari pendapat mudah dari beragama ini orang ini nak jadi zindik apa maksud zindik orang tak ada agama tak ada pendiri biar pendapat ini kuat pun ambil pendapat yang lemah tak apalah sebab ikut nafsu kita supaya tak ada agama yang dia panggil tatab rukhasi duduk cari cari benda mudah 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 tidak soh ambil pendapat ini pula soh pendapat ini pula bertapat mazhab bertamuk tamak bertamuk hadith macam-macam ikut marimana ikut ini berlaku dia nak kata soh tak ada apa tak dia panggil tak ada guide tak ada pandu tak ada pedomek tak ada pegang dalam beragama jadilah orang orang supah tak ada agama ada pendapat oh dia buat kerja supah tak ada agama ambil petik betak lopak masyarakat kerana mudah betak habis tak tahu atau taklik ime malik taklik abu hanip tiga taklik ime malik mengharus dia lapih kita sebut pendapat bilang dah lebat jumat ini ada nebelah pendapat nebelah pendapat start daripada sore soh 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 ada 20 orang itu pun tidak soh tidak soh pula taklik tak soh taklik kerana tiada orang yang tahu hukum pada dua ime tu ok kita kata gini lah kita tak klik mazah abu hanipoh dengan ime malik ok kita pun tanya pendapat lagu itu misalnya AJK masjid mesyuarat kita akan buat pengajian besar-besar fardu aing untuk mengesuh semaya jumat tiba-tiba marilah AJK sirotan labi mari namun dia kata kita tak payah susuh-susuh lah kita ikut pada mendapat ime malik ibu hanipoh lah soh kata lapih soh kata 12 kita pun panggil AJK sirotan labi daripada pendapat awak saya nak ikut malik koran api awak kenal ime malik ime malik tak kenal awak tahu cara ambil semaya malik tak tahu lepas tu abu hanipoh awak tahu cara ambil semaya dia tak tahu awak tahu tak kelit buat ibadat cara siapa tiba-tiba tak kelit cara hanapi awak ambil semaya ke mana sani itu cara syafiq ini awak kalau tak kelit masalah hanapi buat cara dia saya tak tahu oh sedap idea demo idea bisa demo sendiri tak lepas bak malik hanapi tiba-tiba nak suruh orang tak kelit lagi-lagi orang lain tak tahu tiba-kau jadi membawa kepada nafsu semata-mata bukit idea dia panggil nafsu semata-mata tu dia kata kerana tiada orang tahu hukum pada dua email email apa yang hawajiknya dan syaratnya tak tahu berlaku dan tiada dapat tiada daripada keduanya supaya kita pelihara kejangnya jadi talfit talfit apa maksud talfit lafakoyulafiku talfit talfit ini kita kapuh ambil so ambil dua kapuh ikat arti panggil talfit kapuh mazhab so hukum takut dua mazhab malik hanapi syafi'i hanbali takut-kutu 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 atas segala orang yang awal dan orang yang khawah habis takut-kutu mazhab tiada tahu pula tetapi mazhab dirinya tiada tahu mazhab lain lagi-lagi takut-kutu mazhab dirinya sendiri yang takut-kutu tiba-tiba dia petehah takerti cara syafi'i tiba-tiba kecep besar nak cari hanapi kalau dia dia duduk mana duduk ulu puih takut-kutu ngaji mazhab syafi'i sendiri takerti tiba-tiba nak bahas hanapi oh pelik maka betapa mazhab orang lain pula mazhab sendiri takut-tahu mazhab orang lain takut-siduk buah sekalipun dia dia mazhab masjid dia mazhab takut-tahu apa saya bekas profesor profesor polipak takut-siduk profesor polipak takut-siduk maka hasillah pekerjaan keberatan atas waliul umu maka benda jadi penuh pemerintah jadi penuh orang lain kata begini-gini ambil so ambil kedoh tidak so maka pemerintah boleh jalan tugas selalu suruh orang lain pergi semaya pergi belajar ini bertahun ini pening pala dan dosa yang besar jadi pening tak tahu pemerintah jadi pening sebab semaya jumat jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama istimewa sembah lima waktu dan mendirikan dia dengan berjem oh itu banyak lagi semaya jumat pun tak so seminggu sekali tiada hari lima kali tak tahu yang kubel tahap mana dan mendirikan sembah jumat seperti yang disuruh syaruk maka adalah ia daripada yang terlebih diengkar daripada segala mungka benda yang paling besar sekali benda mungka dan terlebih akbar daripada akabair benda paling besar dosa dia berbanding dosa dosa dan terlebih afhash keji daripada segala muharam benda benda haram dan telah datih hadis daripada rasulullah wallahu alam jadi kita kena belajar biar betul biar ada usaha nak belajar agama nak betul ke ibadat kita jangan duk pakai panla sendiri apakah jenis wafak wafak ini azimah apakah jenis-jenis wafak ataupun azimah yang boleh dibuat dipakai kerana kebanyakan wafak yang saya lihat ialah rajah-rajah yang tidak pasti elok atau tidak seperti gambar rimah gambar buruk berkepala manusia dan sebagainya kemudian ada kalimah-kalimah yang tidak pasti adakah ianya kurafak gini kalau benda itu kita tidak pehat ataupun kita tidak pasti jauh kita tak tahu misalnya dia tulis kita tak pehat maka jangan kata salah lagi sebab kita tak tahu maka nak menghukumkan sesuatu kita kena tahu baru boleh menghukumkan sesuatu nak menghukumkan sesuatu mesti kena pehat dan tergambar dulu masalah sesuatu itu baru boleh buat hukum tiba-tiba awak pehat saya tidak 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 mengetahui tapi mengetahui seperti ini itu syirik syirik bagaimana awak boleh mengetahui tidak tahu tidak tidak hukum lagi lepas kemana jauh takut takut benda itu menyesatkan nak kata pasti dia itu syirik tak lagi takut dia tulis ayat qura' kita pun tak erti alih leh leh sesak tulis alih leh leh azimah gapulio ini tulis nama buddha gapulio apa kalimah Allah sebenarnya cuma dia tulis sesu alih leh jadi nak buat pelik bismillah bo sing min panjang ini tulis dia pun kata ini ajaran sesak sebenarnya bismillah rahman rah ini tulis tapi muka dia tak bisa tengok tulis bismillah dengan tulis so-so-so lagu ini jadi pening maka jangan cepat saudara-saudara nak menghukum satu benda jangan cepat sangat kita jadi kalau tak tahu cuma kalau kita tidak fahe kalau meragu bagi kita jangan guna takut benda itu menyesat tapi kita nak kata benda ini harian kosa ciri awak lagi sebab kita tak tahu maka lebih baik kita jauh takut jadi sesak anak kecil kuat menangis kita buat gelar tangan dari benda apakah hukum dia boleh buat gelar daripada benda daripada roya daripada besi daripada emas daripada perok daripada menyepak boleh hukum dia harus takde masalah apa gelar ikut kita nak buat gelar jadi tidak jadi panik nak pakai benda orang susuh nak pakai mah orang kaya logi nak pakai gapa dia bukan maksud tu maksud gapa dia syirik di mana pakai gelar tu syirik lalu banyak mana orang syirik kalau pakai gelar tu syirik gapa dia nak masuk sebenarnya ada wahabi tu kata syirik oh ya gitu saya benar nak tujuh soalan ni nak kata sebab wahabi kata syirik tak seduk layar mana dia dia beli gelar oh tu tak apa besok apa dia mah dengan benda besok apa murah dengan mahal ya gitu jadi jangan ajar jangan keliru untuk masyarakat jadi dia dulu tak fikir buat syirik tiba tiba orang kata syirik takut dia syirik dia tak pernah fikir ke dia pun gelar gelar tu heb laku kuasa pakai gelar muka su pakar pakar muka obat macam macam ada bentuk jenis sapu jenis telah jenis cocok jenis gotuk jenis apa kalau doktor obat surga gantung surga pakai surga telah tak apa pula tiba pula benda syirik selalu penat dia dia perlu benar doktor benar dia dia beranak dengan dia ayah dia dia dengan dia berlaku benda malas nak catch ya jadi menjau kenal doktor semenjak kenal Maxi dua tiga tahun ni oh kaya dia lupa puih ya dulu nama Maxi nama dia tapi sekarang jadi pandai sikit jadi kecil tak berapa S tu banyak S selesai 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 sekat bersaing dengan doktor lupa darat jangan jadi kacil lupa kulit kita beranak dengan benda tiba-tiba besar kata benda sesak mati lama kita kalau tak benda doktor saing ada doktor di rumah hamba ada sepitar besar rumah buruk dia patut buat rumah rumah besar jasa kepada masyarakat banyak benda melahirkan beribu anak orang dari kapal tiba-tiba sekat dia kita besar mengaji sikit kena Maxi pakai baju putih sikit sesak benda kacil lupa kulit katanya benda kalau aku tahu jadi besar aku tegak lama masa sambut dulu pasuk kakak sosok masyarakat eh sungguh benar bukit kata walau suka suka juga tapi benda dia realiti manusia ditipu oleh keegoware sendiri ditipu dengan rasa pandai dia lupa dah rata kita tanya Maxi Maxi dia hidup mengepek kita beranak dengan berbeda tanya eh Kak Maxi awak beranak awak planet Pluto ke saya orang manusia saya bukan planet Pluto awak beranak siapa dia dulu orang beranak tahun 50 dulu itu berbeda sehat segar boleh ngepek di orang sedap tak mati beranak 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 biar dia kenal sikit biar khabar kita makhluk itu jangan sombong terhadap itu boleh pakai baju Maxi hino orang kapong biar begitu ramai Maxi yang baik ini bagi Maxi yang yang deber ingat kapong tak deber ke dia sendiri beranak bawah hata kereta manusia boleh gaji seribu boleh gaji lima ratus berbeda 30 riyal 20 riyal sambut tak jadi tarik pala cabut pala doktor tak senyap lagu itu jadi lupa darat ter manusia tak salah belajar ilmu perubatan tapi jangan jadi lupa darat ter lagu itu ilmu orang terbukti dia kahwin ini sambut beribu orang mungkin tersilap ke dua tiga dia jolak pada doktor silap banyak mana tak mengaku mesti betul jolak jolak mengepek panggil mengepek ramai biar selok jadilah itulah sebab benar ilmu ikhtirah ilmu jangan rasa kita pandai belah nak syaruh tajuk ini ngaku kita jadi kita kita tak reti lagi pendapat orang salah banyak mana jadi hormati ilmu orang itu pesan orang 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 ustaz ada cakap hari tu jangan ATM kerja hari tu ndak boleh solat jamuk kosan dalam kapal terbang apa soalan saya ada killa kak ada killa lalu ada killa antara ulama solat jamuk kosan dalam kapal terbang mohon pencerahan maka semaya jamuk semaya fadu atas kenderaan kena ular semula bapa kena ular semula berarti dia tak soh kata semaya saat ini bapa itu apa baiklah mutaksa semaya langsung tak wajib kena hormat waktu apabila waktu masuk kena semaya sekalipun dalam keadaan yang menyebabkan tak soh maka kena ular begitu kali dia Nabi Muhammad tanya semaya fadu dia turun daripada utah dia tanya semaya sunak dia semaya atas utah utah dia bahaya di kiblaq kiblaq dia bahaya di kiblaq semaya begitu maka sunak tak apa maka fadu dia kena turun betul mulut kiblaq kapal dia jangan gerak kalau gerak tak soh maka atas kereta api kalau kereta api tak start lagi tak start lagi tak start lagi maka soh tapi dia start jalan lagu ini pergi lagu mana hukum dia tidak soh itulah amba tak tahulah anda khilah kongkak apa dia amba potok ingat amba ni tak mengaji dalam mana masuk mengaji amba ni makin roba jadi tak mengapa dalam mana pendapat khilah kita malah ajar sangat masyarakat sikit-sikit khilah sikit-sikit khilah ni nak khilah kita tu nak khilah kita bukan nak khilah sangat nak khilah tu banyak boleh kau ustaz beri penjelasan tentang hadis nabi di akhir zaman bahawa mimpi orang mu'min yang jujur itu benar mohon pencerah ada satu hadis nabi kata pada akhir zaman kerana begitu banyaknya cuba begitu banyaknya pendakwa saya betul pendapat saya betul kumpulan saya betul maka orang mu'min jadi keliru maka diantara sumber untuk dia mendapat petunjuk kebenaran adalah melalui mimpi-mimpi orang kata orang ni nak cakap mimpi pak cikgu begini nabi sebut semakin jujur perkataan seseorang berarti seorang mu'min yang benar lidah dia hati dia dengan Tuhan insyaallah mimpi yang hadir kepada dia adalah kebenaran nabi sebut lagu itu kita ni kaki lipat memangnya pun kita nampak ya bunyi sufi tasawuf pakal serba gerung bukti kata untuk kenali gerung malaikat pun gerung pakal serba tapi perangat kecik menipu lipat mimpi kita karuk ni nabi sebut orang yang percakapan dia semakin benar semakin benarlah mimpi dia berarti nabi mengiktiraf mimpi-mimpi yang benar bukti apabila sebut mimpi karuk ni sepe-sepe mimpi berlaku janganlah gotuh awak ni bisa pada nabi kecik kata rojuk hadis nabi nabi-nabi kata kalau orang itu jujur betul lah orang betul jangan kelihatan dengan mimpi nabi kata sepe-sepe dia lepas nak dakwa mimpi bukti mimpi memang ngaruk jadi orang yang jujur nabi roya hati dia jujur kata mimpi dia betul kerana akhir zaman ramah orang kata saya betul maka orang mu'min jadi keliru maka dia nak tanya nabi tak boleh pandual kemana dia tak boleh dapat wahyu maka tu nabi kata mimpi-mimpi yang benar ada mimpi benar tu jadi pandual kalau masalah mimpi temui puteri sadung tu tak tahu aku tak tahu bukan kata aku sesek ini sesek merung maha wangsa mimpi nak jadi atromeng tu tak tahu aku tak tahu mimpi ngaruk jadi begitu maksud dia jadi kalau kita nak dapat petunjuk melalui mimpi jaga mulut jangan menipu jaga hati jangan dusta jangan hati niat jahat mulut manis dari hati jahat jangan ajar biar sama di antara mulut dengan hati kalau kita kata awak sehat betul-betul kita nak tanya dia sihat bukan nganyin ke dia bukan memapuh dia ini tanya awak sihat insyaallah kehidupan awak bahagia dari hati biar mampuh dari hati manusia lagi tak boleh lagi jadi kena betul niat masing-masing kalau kita jujur insyaallah biar kita bersendiri pandu hidup kita itu ulama sebut lagu itu hadith pun sebut lagu apa hukum kalau seorang peniaga perfume dia macam bagi tip nak pikat wanita dia jual minyak atas dia jual minyak atas minyak atas minyak atas tak jadi minyak atas khusus amba buat begini begini tengoklah tak boleh tidur ingat ke abai dia witik nak pikat wanita ataupun lelaki pakai perfume oh jangan habis tekstik sikit ambai lalu ke masjid habis makcik ikut habis habis tak gadis semuanya jemuk hari itu sebab orang tinggal habis ikut makcik jual piste tinggal piste dia dia pun jadi boleh kita jual minyak atas tiba tiba mengajar benda soalan saya apa hukum kalau kita buat macam itu supaya orang pakat support barang kita jual tu minyak atas minyak atas sebab dia orang dia orang yang benar maka boleh kalau kita ajar tip-tip gini masalah ajar tip nak pikat wanita nak pikat laki-laki harus hukum kerana seorang suami nak pikat isteri dia wanita boleh kalau digunakan tempat yang benar boleh masalah kalau dia nak niat nak menjajah bini orang itu dosa pula maka tip itu harus digunakan kepada benda benar boleh super pisah pisah itu kalau guna meropok jadi hara pisah itu kalau jemelah lembu jadi ibadah orang kau lagu itu tip-tip pun lagu itu jangan oh abang ajar lagu itu nak suruh orang beli bagi abang saya nak ngejah itu saya nak kata hara bini awak boleh jadi hukum dia boleh ajar tip lagu itu bukan ajar siap sebut kata ini cara ini hanya untuk ngejah bini orang sendiri halal tak jadi dia kena hara itu jelas yang sebut tapi kalau sebut umum tak apa ada soalan apakah maksud ayat ini siapa dia yang bertasawuh tanpa pekoh maka jadi kapil sindik siapa dia belajar pekoh tanpa tasawuh bawa pasir siapa menghimpun kedua-duanya dia benar-benar tahkid ini kata-kata kata-kata ime malik apa dia dia kata siapa dia belajar tasawuh belajar ilmu hakikat tapi tak belajar syariat maka jadi tak aduk agama tuha berlaku apa apa mereka semayak tuha zina tuha ambil bini tuha kalau sepak mereka tak itu itu mereka sepak mereka sepak sepak mereka kalau mereka curi bagi mereka 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 ambil bagi hamba eh tuha ke eh tak toleh kalau Allah kak ria toleh hamba itu putih tuha ha 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 kap zindik menafiki syariah nabi muhammad nabi muhammad tak pernah ajar perangai lagu tu mutak sedulah lawalah memboleh kutub kalau perangai lagu tu terkutub sungguh pegailah syariah nabi muhammad jangan terliur dengan kehebatan yang dia tunjuk dia terba siapa dia belajar pekoh tak belajar atas sawah belajar syariah sahaja tak belajar atas sawah tak belajar ilmu hakikat maka jadi fasik jadi fasik bagaimana duduk rasa dia bisa duduk rasa dia baik duduk rasa dia lupa tuha lupa tuha ni fasik ukur dia kita jadi lupa tuha dia kata kita semacam baik saya yang mengaji saya saya yang mujahadah orang kapu tak jurus berlaku usaha di belajar kita semacam kita jadi pasik ikhlas dan siapa dia yang himpung keduanya belajar ilmu hakikat belajar ilmu syariah himpung yang zohir letak di zohir yang batin letak di batin hakikat letak di hakikat syariah letak di syariah yang tarekat letak di tarekat yang mak yang jadi superman superman seluar dalai pakai kot luar open dia seluar dalai tak salah pakai pakar sebelah dalai lah yang luar pakai luar yang biar nampak soho pun tapi soho sesak orang lalu soho soho orang lalu tengok belakang it's a fly it's a bird not it's a superman misal jamin dulu orang kata lagu itu ngepi dia lah tak seolah tak seolah banyak benda lagi kita nak berjali apa hukum lelaki pakai minyak wangi sekadar apa hukum lelaki pakai minyak wangi hukum dia sunak sekali itu pun tubuh kita sudah wangi tubuh saya wangi dah tak perlu minyak wangi pakai juga minyak wangi kerana tubuh nabi sudah wangi tapi masih memakai minyak wangi sunak pakai minyak wangi sama ada kita wangi ataupun tidak wangi kalau kita terdek wangi siapa perikad mengganggu orang akan tak kebil Allah pening orang sebelah kanan kiri-kiri masuk masuk tiba tiba-tiba jadi tubuh kita bau wangi waktu jadi mengganggu orang jadi harian kena pakai wangi nak menutup jangan siapa mengganggu orang ganggu orang ini tak salah tubuh bau tubuh kita mengganggu orang juga sekadar mana hak bau dia bau yang mulit jangan pakai minyak atas tak tahu beli mana orang bui percuma apa dia pakai dalam masjid tak tak boleh baca peti masuk masuk minyak atas kalau dia tepuk dia paham minyak atas tak tahu kena sihir minyak atas cenuah apa ini tak boleh jadi asal sahaja sesuai maka orang orang tubuh dia ada cara dia bau minat mana kalau kita orang Melayu tubuh lagu dia ada bau dia atas sesuai lah ini betul-betul mengajib sudah di Uganda buat kelip minyak atas Uganda pakar itu lapu lapu bau itu jangan pelik sangat lagu itu berbeza dengan wanita wanita sesuai kalau lelaki muka dia bau lebih berbanding wanita maka wanita ini duduk saja tidur makan contohnya maka dia duduk gerak maka pakai minyak atas sesuai dengan dia jadi takde istilah wanita lelaki minyak atas perempuan takde cuma kadai-kadai baru ini sesuai untuk lelaki sesuai untuk perempuan nak kata tak boleh pakai minyak atas perempuan juga sebenarnya nak ajar kedu orang jatuh kena pakai minyak atas minyak atas orang jatuh kena pakai minyak atas jatuh sebab supaya pasangan kita kami nak sium apabila kita nak pikat orang jatuh kena orang disukai oleh wanita ini perspray orang lelaki-laki orang orang lelaki ikut kita jadi gila kacil lagu itu baru jadi kena pakai minyak atas wanita baru itu lebih sikit banyak banyak jadi kena lawa begitu baru betul ni tak boleh pakai minyak wanita apa kena kita pakai minyak orang wanita orang wanita jadi sukuk itu jual kita nak pikat retino kau nak pikat kerja itu jual dia sikit tak boleh banyak jadi penjual minyak atas ada hamba Allah ini bekerja di syarikat jualan kendera syarikat ini ada buat pinjam melong syarikat ada pinjam melong adakah syarikat ini ada buat pinjam melong syarikat itu dia menjadi dia dia buat pinjam bukan syarikat buat pinjam maknanya siapa dia nak pinjam melalui dia 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 pinjam adakah hamba Allah ini dikira bersubahak adakah hamba Allah ini dikira bersubahak dengan mereka yang buat melong contoh customer buat pinjam melong motor long kereta dia cuma menjadikan tugas di tempat kerja patutkah dia berhenti kerja dan cari kerja yang lain yang tak ada kait dengan long long ini maknanya bahasa inggeris nak sebut pinjam butir malu sebut long long ini bukan long mayat long mayat tak ada kaitan pinjam maknanya maka apa hukum dia kalau pinjam itu ada kaitan dengan riba maka kita uruskan pengurusan pengurusan muamalah riba berdosa kerana kita catik kita juga apa tapi kalau kita uruskan pinjam yang tidak ada unsur riba harus tak ada masalah jadi ulama ada khilaf dari masalah ini yang ramah kaitan kata tak boleh buat pinjam ke banyak adalah riba maka kalau kita syarikat itu maka jadi dos yang mulai lalu gini hamba ini hamba ini hamba Allah jadi hamba takut riba lagu mana tapi kita terpaksa buat ke habis kita jadi sama jangan redor terpaksa jadi masa untuk saing pun buat saing kalau terpaksa kurang terpaksa jadi lagu kita pun tak redor juga maka keedah Nabi sebut dari satu hadith akhir zaman orang tak makan riba pun akan kena debu riba dia tak makan tapi kena debu dia terpaksa terpaksa buat pinjaman nak ngaji buat pinjaman nak beranok buat pinjaman nak nikah buat lung nak beli rumah buat lung nak beli basikal buat lung nak mati buat lung nak pelik hidup dengan lung nak lari ke mana jadi terpaksa maka orang yang terpaksa melakukan muamalah riba dalam kad terpaksa tidak sama dengan orang yang makan riba buat muamalah riba dalam suka dan gembira kita kalau ikut air tak se tapi nak pada bahasa anak nak ngaji buat pinjaman kita nak beli rumah nak menikah macam-macam apa maksud ummi ada kata tak boleh membaca menulis membaca dan menulis ini satu kemulia di zaman dulu tak boleh baca tak boleh menulis satu kemulia tak tak tahu lagu mana tak boleh baca tak boleh menulis satu kemulia gini maksud ummi ini ulama macam-macam mentafsir kekalimuh ummi dan diantara orang yang digelar ummi adalah nabi kita maka ulama mentafsir kekalimuh ummi supaya sesuai dengan kemulia dan kehebatan nabi ada menterjemuh ummi itu adalah maksud dia ummul kura nabi ni orang ummi orang ummul kura ada kata lagu itu kerana kalau tak pandang baca ummi ni tak pandang baca maka jadi satu kehe ada kata orang dulu tak pandang membaca tak pandang menulis bukai kehe standard masyarakat zaman dulu tak boleh membaca tak boleh menulis kerana masyarakat dulu hidup dengan praktika bukai membaca dan menulis dia tak pandai baca tapi dia pandai memerintah negara dia tidak pandai menulis tapi dia boleh buat rumah buat barunia yang hebat hebat kita lho ni lukis plan bayar beribu buat rumah 4 hari bersembah sujuk sejadah habis hancur lebur plan 4 ribu bayar lukis bukan main dengan sekeluh dengan kapal dia buat siap tu hari ni resmi esok sujuk sejadah sesembah habis jadi tulis berbisa praktikal tidak maka setengah ulama mentafsir ke ummi itu satu bangsa satu golongan manusia yang praktikal lebih daripada teori itu maksud ummi kita lah ni teori cara mentadbir teori cara buat bisnes teori negara negara sambal lada bengkrak juga kena ikat poli sambal lada bukan negara besar lagi negara tu yang dia jamin dulu itu dia tak penting nulis praktikal ni baca tapi dia boleh buat benda hebat tu maksud dia boleh kita melangi teresok esok dari sujuk ketika solat tak batal batal semaya kerana melangi ini termasuk dari kategori bercakap dalek sembah bunyi tangan tak hajuk buat di masjid untuk email menyanyi untuk email nyamjeri bunyi batal maya jangan buat kerja lagu tu batal maya kecuali tak boleh nak terhal nak jerit sangat tak tahu lah jerit tak kata bapal orang sebelah nak jerit eh kata bapal kalau kawan ini payah nak jerit tengok-tengok ada orang jerit kaki dia jerit dia jadi masalah kecuali tak boleh nak kawan sangat nak jerit kita tutup bunyi 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 tak boleh nak kawan tutup tutup buka pasal di luar kawan tapi nak jerit pandai-pandai buka tepat dia semaya buka tepat jerit semaya tepat kita fokus dengan Tuhan duduk dengan Tuhan jerit apa duduk dengan Tuhan kau duduk dengan neraka kau dengan setel kau apa apa kaitan jerit dengan semaya Allah bodoh jerit tu kosong ngaji tak jangan jerit tepat kot jerit tutup angin kot kosong kawai itu terima 50 tahun dia terima anda saja tengok jerit semaya kosong mana kosong anda tengok nak main sunak batal petai hari lagi masuk sunak batal lagi macam main padu tak selesai kira jahil kita tak tahu gampur kita sunuh Nabi jerit dari semaya aduk cuma bat jerit ketika baca quran Nabi suruh ketika semaya Nabi tak suruh jerit tapi ketika baca quran Nabi kata sunak buat jerit jika tak jerit fatabah kau Nabi kata buat buat jari cocok putih mata ambil minyak cak kapok ambil lada sunak buat lagu itu biar belajar belajar baca quran itu jadi marif tapi tahan ustaz kalau batal syahadah disebabkan perkataan adakah perlu kodok balik perintah wajib amalah sebelum ini disebabkan terbatal pahala amalah apabila seorang itu jadi murtak dengan perkataan hati perbuatan maka jadi murtak maka pahala kita hangum habis kerana kita tak dengar kata Tuhan dengan sebab dosa jadi murtak dia hangum semua pahala kita maka apabila kembali kepada islah tawabak semula istighfar semula mucak semula ikhtirah semula sebagai Allah sebagai Tuhan Nabi Muhammad sebagai rasul kembali semula kita punuh baca semula maka pahala itu tak ada kena uleh ibadat itu tak perlu uleh cuma pahala itu tak dosa dosa tak ilai dosa ilai sedap nampak seru banyak dosa murtak sekali ilai dosa anak-anak buat amalah jika tak hadiah pada Allah sampai dan kalau buat kejahatan pun sampai gini kalau kebaikan seorang anak itu ataupun kejahatan seorang anak itu disebabkan ibu bapak yang ajar maka semua kebaikan yang ia buat dapat pahala kepada ibu bapak sekali pun dia tak niat contohnya ibu bapak letak anak dia ngajib pondok ajar dia semaya maka budak itu semaya sampai mati boleh pahala kepada orang yang mengajar dia begitu juga kalau ibu bapak ajar jahat maka kahwin itu mati kahwin jadi jahat dosor kerana dia menajar mana kalau bukit dia ajar orang lain ajar maka dia kena pahala awak belajar mana semaya tahu ayah saya tak ajar tapi saya belajar sendiri lepas itu awak pandai pahala itu tak boleh kepada ayah dia sebab ayah dia tak ajar maka dia kena niat kepala kebaikan dia untuk kalau ada pahala untuk ayah dia diantara kebaikan yang sangat besar di sisi Tuhan adalah memberi ilmu agama kepada anak-anak ada satu cerita dia anak-anak dia ngaji pondok ayah dia duduk dalam kubur kena seksor hari pertama anak-anak dia masuk pondok belajar alih botol alih bapa 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 pindah salih suruh alih bo bo mungkin masuk alih botol maknanya alih gerak kata alih tak habis ngaji alih alih pindah apabila dia belajar sahaja kalimah alih maka itu pindah daripada ayah dia kena sesu jadi boleh nikmat itu kelebih anak-anak ni biarlah gapa-gapa atas ngaji pondok biar yang ngaji agama berhenti petih baca belajar ku Allah belajar apa jadi sahaja kita boleh kodok orang awan nak melakukan uzlah apa dia nak uzlah boleh kodok orang awan nak beruzlah uzlah ini mengasing diri ok kita tanya nak buat satu benda biar tahu matlamat dia saya serabut dengan masyarakat tak disunat saya beci duduk dengan masyarakat dia minat kata kat saya tak sunat uzlah yang uzlah ini biar buat kerana tu bukan kerana serabut bukan kerana teka bukan kerana beci ikut masyarakat nak duduk sore maka itu tak boleh apa satu orang uzlah ini nak berdiam diri nak duduk senyak dengan tu dua orang yang duduk ni bukan kata nak kata saja teka kau nak pergi saja nak minat duduk dalam gua sore tu tak ada bedoh belakang baik duduk dalam rumah pasal ambil kain selimuk letak batal jadi duduk dalam gua nyamuk penuh hata belakang ulas saw belik lah bedoh apa ni niat tak betul maka niat tak betul tak ada bedoh uzlah sebab tu kalau nak uzlah kena tanya orang dulu saya ni boleh uzlah pasal awak kalau awak duduk dengan manusia boleh khidmat boleh gabung dia jadi uzlah ni untuk orang awal boleh tapi kena tengok maksud tujual kena belajar juga janganlah kita buat satu benda kita rasa benda itu pahala rugilah 40 hari duduk dalam gua tak boleh pahala langsung rugilah baik duduk duduk dengan masyarakat 40 hari boleh pahala tolong orang boleh pahala sobar boleh pahala tawakal boleh pahala tak boleh pahala game bayang itu lagi duduk dalam gua senyak lagu itu tak menambah sifat kita yang menambah sifat ini kalau kita duduk dengan masyarakat baru tahu kita sobar baru tahu kita tawakal baru tahu kita denle kalau tidak kalau duduk sore mana tahu naik perangan lagu itu tak naik di situ wallahu a'lam al-fatiha di situ Al-Fatihah 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 Al-Fatihah